Oke, sorry kalau gue kali ini agak ganteng, masalahnya ini percobaan ini, beren. Gak mau gebel lagi, ini agak mau jadi ganteng sedikit biar para pengangguran-pengangguran biar pada tahu kalau sebenarnya saya itu ganteng. Hahaha Dua asap, brand we call back to my channel. Kali ini kita mau ini ya, latihan memandikan buru ngalap-ngalap BWK ya. Dan ini pertama kalinya, brand, masalahnya ini burunya baru lepas dari buru kapasnya. Oke, sorry kalau dua kali ini agak ganteng, masalahnya ini percobaan ini, brand. Gak mau gebel lagi, ini agak mau jadi ganteng sedikit biar para pengangguran-pengangguran biar pada tahu kalau sebenarnya saya itu ganteng. Bangsat kau! Oke, what's up my friend? Kita coba kasih makan dulu, kasih bonus ya. Karena habis ini terus dimandikan. Dan ini pasti asyik min, airnya brand. Dan untuk teman-teman yang belum bang sama burung-burung kayak gini, jangan sekali-kali mencoba pelihara burung kayak gini ya brand ya. Masalahnya sih ini tuh, perawatannya ya gampang-gampang susah brand. Tergantung si perawatnya, jika perawatnya... ...subu-subu ya pasti akan berjalan ini pun sangat lucu sekali ini brand. Nanti buat free play ya, nanti kalau udah siwasa buat free play. Dan untuk sahabat-sahabat pengangguran, saya kasih tahu lagi, jangan tiru mandikin jam segini ya brand. Ini maksudnya jam sekitar jam 4. Takutnya kalau lebih dari jam 4, nanti nggak ada sinar matahari dan udah bisa dibungut. Dan kebetulan ini aku terpaksa buat kayak gini ya, karena baru sempet buat video untuk teman-teman kalian yang mau tanya. Bang, bang buat video lagi bang, 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 bang buat video lagi bang, tutorial lain bang, 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 baca. Bangsat kau! Nah makanya kita sempet-sempetin buat videonya ya brand ya. Dan ini baru lepas bulu kapas, terus belajar-belajar nangkering. Terus habis itu kita mandiin ya brand ya. Aliyaaaah. Kalau ngerawat burung kayak gini harus ekstra-ekstra sabar ya brand ya. Masalahnya ya, ngasih makannya pun ramah-gamah susah. Dan ini sangat lahap. Oke teman-teman, kalau yang mau curhat itu langsung saja di Instagram saya brand ya. Biasanya kalau lewat YouTube itu kadang aku buka YouTube, kadang gak sempet ya brand. Masalahnya aplikasinya aku bedain. Kalau lewat Instagram itu bisa langsung ngomong aja dari subscriber gitu. Langsung aku balas brand. Masalahnya gak tau kenapa aku seneng banget kalau ada teman-teman subscriber itu yang kurat. Karena ya bisa bikin aku semangat buat konten terus biar tambah kerabat gitu brand. Kayak-kayak YouTuber-YouTuber lain gitu brand. Kalau sama subscribernya itu kayak keluarga sendiri itulah. Masalahnya saling mendukung gitu brand. Dan kalau merawat burung itu kalau pengen jina, minimal per hari itu harus dibuat mainan satu jam ya brand ya. Entah itu dielus-elus lah, entah itu buat kasih makan. Ya biar tambah jina brand. Kalau gak kayak gitu nanti malah gak bisa jina malah repot. Percuma. Serunya itu burung-burungnya jina ya. Kita nanti mau coba mandiin sendiri ya brand ya. Nih. Peralatannya udah aku sediain semua. Ini ada enderi air. Terus ada semprotan. Nanti semprotan buat mancing. Terus ini kasih air. Apakah dia mau mandi sendiri apa enggak. Masalahnya ini pertama kali. Dan makanannya pun sama. Ini aku masih kasih itu ya. Ikan wajar itu brand ya. Berhubung di sini gak ada hujan gitu. Di sungai-sungai. Ikan wajar itu baik sekali brand. Dan sangat suka nih. Masalahnya bau amis. Nah, tepat. Sampai kepalanya ini aku kasihkan semua. Dan ini burunya berumur sekitar 4 mingguan ya. Bantu gue dikurang mobil lah. Mantap. Dan biasanya aku masih pakai itu brand. Masih aku suamin pakai sun ya. Karena apa? Biar. Biar tambah kisi lah. Kalau sun itu kan punya banyak juga. Dan ini belum tahu entah jantan dan betinanya. Yang jelas ini kepalanya besar semua. Dan kayaknya betina ini. Betina semua. Dan saya ingatkan lagi. Jangan lupa di subscribe ya brand ya. Karena gratis. Berhubung. Biar aku tambah semangat. Bikin kontennya. Dan biar kalian teman-teman semua bisa belajar bareng. Kalau perawatan-perawatan baik. Oke. Mungkin itu dengan semangatnya gitu aja. Kita langsung aja coba memandikannya. Nanti untuk guru. Sinar mata ini bilang ya brand ya. Sinar mata ini bilang ya. Sinar mata ini bilang ya. dan perlu diingat ini pertama kalinya ya perniagaan pertama kalinya dimandiin saya itu mau mandi sendiri apa enggak ya kayaknya belum mau mandi sendiri wah tapi ganteng-ganteng kayaknya dan lakukan kayak gini terus ya perniagaan minimal seminggu tiga kali lah nanti biar terbiasa terus nanti bisa mandi sendiri disini kayaknya ini bisa mandi sendiri masalah ini baru pertama kalinya ya perniagaan nah untuk teman-teman yang mau tanya-tanya komentar dibawah ya perniagaan terus jangan jangan lupa di follow Instagram samtaku nanti siapa tahu bisa membantu dan usahakan kalau memandikan burung di pagi hari ya perniagaan ini masalah ini siang jangan lupa di sini Oke, gitu aja video dari aku Jangan lupa di like, komen di bawah Dan subscribe gratis Oke, sahabat pengangguran Hanya pengangguran lah yang bisa mempersatukan kita Salam satu hobi Mantap